Hai assalamualaikum teman-teman kembali di channel Mamuroh terima kasih buat kalian yang sudah klik video saya semoga selalu diberi kesehatan di video sebelumnya kita sudah membuat pola belus tanpa lengannya dan di video kali ini kita lanjut menjahit yang pertama kita siapkan dulu pola yang sudah kita buat di tutorial sebelumnya kemudian siapkan kain di sini saya menggunakan kain seruti babydoll warna hitam kemudian lipat kain seperti ini lalu letakkan pola bagian atas depan dan bagian atas belakang badan lalu letakkan lempas di bagian lipatan kemudian gunting dengan seken kampu satu setengah cm kemudian gunting bagian bawahnya lipat kain kemudian letakkan pola pas di bagian lipatan kanan kemudian digunting sisakan kampu satu setengah cm kecuali bagian bawahnya yaitu 3 cm kemudian saya akan menjahit terlebih dahulu bagian depannya tandain bagian sisi burukainya kemudian untuk bagian bawah depannya dijahit dua kali menggunakan jahitan renggang dan ini sudah saya jahit kemudian benangnya saya tarik sehingga membentuk kerutan sampai lebarnya sama dengan bagian atasnya jika sudah satukan jahit dan obras dan ini sudah saya jahit dan obras lalu jahitan yang sebelumnya kita gunakan untuk membuat kerutan kita lepaskan menggunakan bendedel selanjutnya jahit bagian lehernya siapkan kain dengan lebar 6 cm sedangkan panjangnya lebih dari lingkar leher bagian depan lalu lipat kain seperti ini kemudian sematkan jarum kemudian bagian ujung lehernya kita buat garis lurus kemudian jahit sampai batas garisnya dan ini sudah saya jahit lalu lipat seperti ini bagian ujung lehernya kita jahit mengikuti garis lurusnya lalu lanjutkan menjahit bagian sisi yang satunya lagi dan ini sudah saya jahit kemudian karena kepanjangan saya potong untuk bagian ujung lehernya kita gunting sedikit jangan sampai mengenai jahitan lalu lipat ke bagian dalam dan sematkan jarum agar tidak mudah bergeser saat menjahit lipat ke bagian dalam semuanya lalu dijahit baik menjahit bagian depannya sudah selesai selanjutnya jahit bagian belakang untuk bagian belakangnya ada kupnatnya maka saya tandain dulu bagian titik-titik kupnatnya lalu buat garis kupnatnya lalu sematkan jarum seperti ini jika sudah dicahit dan ini hasilnya setelah saya jahit saya beri tanda silang untuk bagian sisi buru kainnya kemudian sama dengan bagian depannya untuk bagian bawahnya kita jahit renggang dua kali dan ini sudah saya jahit kemudian benangnya saya tarik sehingga membentuk kerutan tarik sampai lebarnya sama dengan bagian atasnya lalu satukan kemudian jahit dan obras dan ini sudah saya jahit dan obras lalu jahitan yang sebelumnya kita gunakan untuk membuat kerutan kita lepaskan menggunakan alat pendedel kemudian jahit bagian lehernya siapkan kain selebar 6 cm dan panjangnya lebih dari lingkar leher bagian belakang lalu lipat dan tandai bagian tengahnya sematkan jarum ke bagian lehernya lalu dijahit dan ini sudah saya jahit kemudian lipat ke bagian dalam dan jahit kembali dan ini hasilnya setelah saya jahit lalu digunting karena kepanjangan baik menjahit bagian belakang juga sudah selesai selanjutnya saya akan menyatukan dengan bagian depannya sematkan jarum ke dua bahunya seperti ini jika sudah jahit dan obras baik ini sudah saya jahit dan obras lalu siapkan kain kembali selebar 6 cm sedangkan panjangnya lebih dari lingkar gerung lengan lalu sematkan jarum kemudian dijahit dan ini sudah saya jahit kemudian lipat ke bagian dalam dan jahit kembali baik ini sudah saya jahit untuk sisi kerung lengan satunya juga sudah saya jahit dengan cara yang sama kemudian kemudian kita balik seperti ini lalu jahit dan obras bagian sisi kanan dan kiri dan ini sudah saya jahit yang terakhir jahit bagian bawahnya cukup lipat dua kali ke bagian dalam lalu jahit mengeliling baiklah teman-teman tutorial menjahit melusutan palangannya sudah selesai terima kasih sudah menonton video saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati